Halo, kembali lagi di channel Harriet Lindo yang membahas banyak halal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya Bagi ilmuwan ternama asal Inggris, Stephen Hawking, kehidupan setelah kematian itu tidak ada Bahkan surga itu hanya dianggap cerita omong kosong pengantar tidur belaka Hawking memang pernah mengeluarkan beberapa teori nyeleneh, kontroversi, tapi bukan tanpa alasan Salah satunya, gol anggapan bahwa surga itu tidak ada Saya menganggap otak itu seperti komputer yang akan berhenti bekerja saat komponen pendukungnya rusak Tidak ada surga ataupun kehidupan lain untuk komputer yang rusak Itu hanya cerita dongeng, kata Hawking saat wawancara bersama The Guardians 2011 silam Soal surga itu bohong pernah dituliskan Hawking Sarah Rinci pada bukunya yang berjudul The Grand Design Di situ juga tertulis bahwa tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan soal alam semesta Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya Pernyataan fisikawan dari Universitas Cambridge itu langsung mendatangkan banyak kecaman Terutama dari para ulama dan mereka yang taat beragama Surga palsu memang bukan satu-satunya pernyataan Hawking yang menyulut kontroversi Ia juga sempat dicercar kalau mengungkapkan teori soal lubang hitam Saat semua ilmuwan berbicara soal hebatnya lubang hitam Hawking justru mengeluarkan teori yang membantah keberadaannya Absennya Even Horizon berarti tidak ada lubang hitam Tulis Hawking dalam sebuah makalah berjudul Information, Preservation, and Weather Forecasting for Black Holes Black Hole atau lubang hitam dipercaya sebagai titik hitam berdiameter besar yang dapat memakan apapun di sekitarnya termasuk cahaya Dalam salah satu bukunya yang berjudul The Grand Design Hawking menuliskan sebuah teori yang menghebohkan Ia percaya bahwa bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya Melainkan sebuah peristiwa fisika yang terjadi alamnya Karena hukum gravitasi, alam semesta dapat tercipta dengan sendirinya, kata Hawking Tidak perlu Tuhan untuk memicu perbuatannya dan mengatur segala isi di dalamnya Tulisan profesor dari Cambridge University itu tentu saja memicu perdebatan Terutama dari para agamawan Fisika tidak bisa begitu saja menciptakan suatu dari kehampaan Ujar Uskup Agung Senderburi Dr. Rowan Williams kepada CNN Sementara itu Ibrahim Mugrah dari Majelis Muslim Inggris Menyatakan menyerukan hal serupa ia tak sependapat dengan teori Tuhan dari Hawking Jika diamati alam semesta dan semua hal yang telah diciptakan Hal itu memperlihatkan bahwa ada seseorang yang telah membuatnya jadi terwujud Dan itu adalah yang maha kuasa Jelas Ibrahim Isi buku Hawking yang menceritakan keberadaan Tuhan memang sempat dicekal Namun tetap dirilis pada September 2010 di Amerika dan Inggris Selain soal Tuhan, Hawking juga percaya bahwa bumi tidak akan bertahan lama Jika manusia ingin bertahan mereka harus membuat koloni baru di planet lain Saya merasa manusia tidak akan bertahan di bumi dalam seribu tahun lagi Kita harus melarikan diri ke planet lain Kata Hawking saat memberikan kuliah umum bertajuk The Origin of Universe Di California Institute of Technology Amerika Serikat setahun silam Bagaimana menurut kalian?